Tahapan vaksinasi COVID-19 sudah dimulai. Presiden Jokowi Dodo menjadi orang pertama yang disuntik vaksin COVID-19 buatan Sinovac Biotech. Setelah disuntik vaksin, Presiden Jokowi menyebut proses vaksinasi akan dilanjutkan kepada masyarakat di seluruh daerah. Vaksinasi COVID-19 ini penting kita lakukan untuk memutus rantai penularan virus corona ini dan memberikan perlindungan kesehatan kepada kita dan keselamatan keamanan bagi kita semuanya masyarakat Indonesia dan membantu percepatan proses pemulihan ekonomi. Sejumlah kepala daerah juga menjalani vaksinasi COVID-19 pada hari ini. Salah satunya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar menegaskan pada masyarakat untuk tidak perlu takut dan ragu untuk divaksin. Alhamdulillah semuanya seger-seger saja. Jadi masyarakat tidak perlu takut, masyarakat tidak perlu ragu karena semua nungguin. Kehalalannya sudah, keamanannya sudah diuji. Dari Kemenkes datang, Bepomnya datang, sudah tidak perlu diragukan lagi. Di Bali, Gubernur Iwayan Koster jadi orang pertama yang disuntik vaksin COVID-19 buatan Sinovac. Iwayan Koster mengajak masyarakat ikut vaksinasi COVID-19 agar aktivitas pariwisata di Bali bisa segera pulih. Bahwa pariwisata di Bali sudah sangat terpuruk akibat pandemi COVID-19. Perekonomian di Bali juga sudah sangat terganggu dalam satu tahun ini. Jadi kita berharap pandemi COVID-19 ini bisa segera berlalu. Di Bandung, Jawa Barat, musisi Nasril Irham atau Ariel Noah juga disuntik vaksin didampingi Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Ariel pun berharap COVID-19 segera berlalu karena musisi menjadi salah satu profesi yang terdampak akibat pandemi ini. Karena sebagai salah satu yang terdampak sebagai musisi terdampak oleh pandemi ini saya juga sangat besar keinginannya untuk segera menuju ke normal lagi gitu walaupun mungkin nggak normal 100% seperti dulu tapi secepatnya bisa senormal itu sangat baik juga buat musisi di Indonesia. Vaksinasi dilakukan setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan mengeluarkan izin penggunaan darurat. Menurut Badan POM, tingkat efekasi atau kemanjuran vaksin Sinovac mencapai 65,3%. Menunjukkan efekasi vaksin sebesar 65,3% dan berdasarkan laporan dari efekasi vaksin di Turki adalah sebesar 91,25% serta di Brazil sebesar 78%. Hasil tersebut sudah sesuai dengan persyaratan WHO di mana minimal efekasi vaksin adalah 50%. Vaksinasi adalah salah satu upaya memutus penyebaran virus corona karena hingga hari ini kasus positif corona terus bertambah. Pada hari ini, kasus positif harian corona kembali pecah rekor sebanyak 11.557 kasus. Dengan demikian, total kasus positif corona mencapai 869,600 kasus. Sementara yang sembuh, totalnya mencapai 711,205 orang. Sedang yang meninggal, totalnya sebanyak 25,246 orang. Meski vaksinasi COVID-19 mulai berjalan, masyarakat tetap harus mematuhi protokol kesehatan ketat agar penyebaran virus corona tak makin meluas. Tim Liputan, Kompas TV Saudara setelah Presiden Jokowi, kini giliran para kepala daerah yang disuntik vaksin COVID-19. Bagaimana kesiapan vaksinasi masal agar program vaksinasi ini lancar dan terkontrol. Malam ini kami sudah bersama. Gubernur Jawa Barat, Rituan Kamil, selamat malam. Kang Emil. Selamat malam, Mbak Sofi. Nanti juga akan bergabung Gubernur Sulawesi Selatan, tapi Kang Emil, Mas Emil, Kang Emil dan Mas Emil, dua-duanya Emil sudah bisa mendengar suara saya. Saya ke Kang Emil lebih dulu. Vaksinasi masal COVID-19 sudah dimulai. Hari ini tadi penyanyi Aril ya, Anda dampingi untuk disuntik vaksin. sejauh ini apa rencananya supaya vaksinasi COVID-19 berjalan sesuai target, berjalan sesuai timeline yang sudah ditetapkan? Kang Emil. Ya, terima kasih Mbak Sofi. Pagi ini saya mendampingi Bapak Wakil Gubernur, Bapak Kapolda, pemuka agama, kemudian para pimpinan profesi dari IDB dan perawat, tokoh-tokoh komunitas dan influencer, salah satunya adalah Aril Noah yang tadi disampaikan. Nah, saya sendiri tidak bisa mengikuti karena saya sudah jadi relawan, di mana saya menjadi referensi terkait dampak atau apapun yang terkait vaksin COVID-19 dari Sinovac. Jadi, saya ini menurut tim penelitian, di dalam tubuh saya sudah mengandung 99% antibodi imun terhadap COVID-19. Kemudian juga tidak ada dampak signifikan setelah berbulan-bulan, hanya pada saat penyuntikan kan, apa istilahnya ada pegal-pegal dan mengantuk sekitar 2-3 hari. Di luar itu tidak ada demam, tidak ada bengkap, tidak ada perubahan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Nah, sekarang isunya di Jawa Barat adalah bagaimana kami memastikan manajemen vaksinasi ini berjalan lancar, kita sudah koordinasi terus dengan kepala daerah, kita sudah siapkan gudang-gudang penyimpanan, memastikan suhu saat vaksin bawa ke tempat-tempat penyuntikan sesuai standar, yaitu antara 2-8 derajat. Kemudian vaksinator, sudah ada 11 ribu, mbak, tapi itu target untuk 15 bulan. Nah, kami menargetkan agar bisa 1 tahun selesai atau 6 bulan selesai dengan syarat vaksinnya memang ada, maka kami harus menambahi vaksinator sampai 30 ribuan, dan jumlah tempat penyuntikan yang sekarang 11 ribu akan mencoba naik map tempat penyuntikan yang jumlahnya 1 ribu akan kami naikkan ke 2 ribu menggunakan fasilitas-fasilitas non-kesehatan seperti gudung-gudung negara dan lain-lain. Yang kami butuhkan, termasuk dari Kompas TV juga, mbak, adalah bagaimana mumpung masyarakat umum ini kan belum divaksin ya, kita kan baru memaksin tenaga kesehatan. Nah, ini kan berita-berita kekhawatiran hoax, betul-betul kami juga Kepala Daerah memohon kepada media untuk terus mengedukasi agar kalau mau bertanya, sebenarnya cuma ketiga pintu. Pintu pertama ke ahli vaksin, karena tidak semua dokter juga ahli vaksin, jadi jangan salah bertanya. Pertanyaan kedua adalah ke BPPOM untuk memastikan keamanan yang sering banyak dikhawatirkan, dan ketiganya ke MUI tentang kehalalan. Nah, jangan bertanya di luar dari tiga itu. Jadi kalau bertanya hanya ketiga itu, maka semuanya juga bersepakat inilah satu-satunya cara mengatasi pandemi, dan jika mereka sudah ditunjuk untuk divaksin itu adalah kewajiban, bukan pilihan. Karena situasinya lagi darurat perang, ibaratnya perang COVID kan begitu. Kalau situasi normal, mungkin itu pilihan. Tapi kalau situasi darurat, mereka yang sudah ditunjuk kewajiban. Karena kalau melanggar, berarti dia masuk kategori individu yang membahayakan keselamatan kesehatan masyarakat dan negara. Nah, karena itu memang pasti ada satu-dua sanksi. Saya tidak mau ngomongin sanksi terlalu awal. Kita prosesnya betul-betul edukasi, persuasi, memberikan contoh. Jadi kenapa influencer penting ya. Termasuk segala dinamikanya, perlu kita luruskan. Kepada mereka yang divaksin, jangan euforia. Maaf ya, Rafi Ahmad jadi rame. Itu contoh. Harusnya, karena divaksin itu dua kali. Jadi, vaksin pertama itu adalah pengkondisian tubuh. Vaksin kedua baru perangsangan terhadap antibody. Jadi, tubuh saya pun baru tiga bulan, baru muncul antibody yang 99%. Jadi, setelah divaksin 1-2, jangan euforia, tetap 3M, memakai masker, menjaga-jaga, kuci tangan. Nanti setelah tiga bulan, menurut teori medis, barulah muncul yang namanya antibody seperti saya yang bulan Agustus disuntik pertama, September disuntik kedua, dan Desember sekarang sudah muncul antibody dengan berlimpah. Sekarang itu, Mbak. Kang Emil begini, yang jadi perhatian, kalau saya pribadi, bukan soal keamanannya. Jelas, keamanannya sudah jelas. Begitu kan, kemarin sudah ada ribuan yang jadi peserta uji klinis, semuanya baik-baik saja. Apa namanya, juga diawasi oleh UNPAD dan juga siapapun yang terlibat dalam uji klinis sudah terbukti keamanannya. Yang kemudian dipertanyakan sebenarnya adalah timeline-nya. Apakah pemerintah dalam menetapkan 15 bulan itu masuk akal atau tidak, visibel atau tidak, bagaimana caranya kemudian bisa sesegera mungkin memvaksinasi orang sebanyak mungkin. Karena semakin lama, otomatis yang awal-awal disuntikkan, dampaknya sudah menghilang. Begitu kan, jangan-jangan nanti harus butuh disuntik lagi, butuh pengadaan lagi. Anda tadi bilang, dari 11 ribu vaksinator akan dinaikkan jadi 30 ribu, lokasinya 1 ribu jadi 2 ribu. Kalau untuk vaksinatornya sendiri, caranya bagaimana dari 11 ribu ke 30 ribu? Ya, jadi teorinya kan begini ya. Siapakah yang disuntik? Ini pertanyaan masyarakat juga. Saya bilang, tidak semuanya cukup 70 persen. Nah, 70 persen dari penduduk Indonesia, itu kan 180 juta jiwa ya. Dan karena dosisnya harus 2 kali suntik, maka kurang lebih vaksin yang harus tersedia itu kan minimal 360 juta lah kira-kira begitu. Nah, pertanyaannya kan, 360 juta itu bisa disediakan atau tidak? Oke. Itulah kenapa pemerintah pusat memilih 2 cara. Satu, produksi di Bio Farma, banyak sekali, saya rupa jumlahnya, tapi tidak sampai se-360 juta. Maka, dikombinasi mbak, antara yang beli langsung, yang disuntikkan kepada Jokowi kan yang dibeli langsung. Nah, dengan yang nanti saya relawan, itu yang diproduksi. Nah, katakanlah si vaksinnya jumlahnya memadai ya, tercapai 360 juta. Maka pertanyaannya tadi, saya sudah bikin simulasi, itulah kenapa kita lakukan simulasi di Depok, di Bogor, di Bekasi. Kalau presiden simulasi di Bogor, Wapres di Bekasi, saya di Depok, menunjukkan bahwa, kalau hanya mengandalkan jumlah puskesmas kami, yang seribuan rasionya terhadap yang disuntik, itu butuhnya 15 bulan. 15 bulan itu bagi kacamata ekonomi terlalu lama kan? Maka, Jawa Barat sedikit ambisius, saya maunya 6 bulan. Tapi kan tadi, apakah... Apakah tersedia vaksinnya? Nah, vaksinatornya sudah dilatih, gedungnya sudah diperbanyak, eh, vaksinnya nggak ada. Nah, ini juga ada hal yang ingin saya sampaikan ke pemerintah pusat, mudah-mudahan kesiapan daerah bisa kurang dari satu tahun. Karena Pak Jokowi bilangnya gini, Mbak Sofi, meminta kurang dari satu tahun. Jadi kan, teori 15 bulan sebenarnya udah nggak visibel. Nah, sekarang KMNK semua kami bergerak, bagaimana caranya kurang dari satu tahun. Tapi saya memberikan syarat asal vaksinnya tersedia, insya Allah manajemen di bawah sih siap-siap aja. Oke, karena selain vaksinator juga harus mikirin jarum suntiknya, kemudian bagaimana cold chain-nya, bagaimana pembuangannya itu semua juga harus dipikirkan, tidak boleh ada yang bolong. Kalau di Jawa Timur, Mas Emil, vaksinasinya seperti apa? Sudahkah mulai timelinenya seperti apa? Setelah hari ini kita melaksanakan vaksinasi perdana di Gerahadi, untuk Jawa Timur, maka besok rencananya di Gresik. Itu pada jam 8, kemudian di Surabaya dan Sidoarjo. Ini sudah dilakukan pengiriman vaksin ke tiga wilayah ini. Kenapa kalau di tiga wilayah ini dulu? Ada dua konsideran. Yang pertama tentunya adalah konsentrasi jumlah tenaga kesehatan dan jarak dari Dinkes Provinsi. Namun demikian, sudah ada surat edaran dari Dirjen P2PM Kemenkes yang mengalokasikan untuk seluruh 38 kabupaten kota. Untuk tahap satu yang difokuskan ke tenaga kesehatan, alokasi ini dibuat dengan merujuk kepada sistem informasi SDM Kesehatan. Yang datanya tersentralisir di Kementerian Kesehatan, ada total kurang lebih 200 ribu tenaga kesehatan yang akan divaksinasi. Ini tahap pertama, total vaksinator kita saat ini 2.404 dan sudah mulai gradually dilatih dalam 73 gelombang untuk menambah lagi sekitar 7 ribuan vaksinator. Jadi rencananya ditambah 7 ribu jadi sekitar 9.400 ya? Kurang lebih sekian, ya. Oke, ini kalau untuk lokasinya? Untuk lokasi ada 1.289 lokasi. Ada 900-an puskesmas dan kurang lebih 400-an rumah sakit. Kalau ditotal harusnya 1.300 ya, jadi 1.289. Nah ini memang kepadatan penduduknya beda-beda. Daerah yang metropolit, Surabaya, Malang, mungkin punya kepadatan yang tinggi. Kita ada 29 kabupaten dan 9 kota. Nah tentunya konsentrasinya ini akan berbeda-beda, load-nya akan berbeda-beda. Inilah yang juga akan terus dibenahi, koordinasi dengan kabupaten-kota dalam waktu-waktu ke depan ini. Mas Emil, dari 2.400-an vaksinator ditambah jadi 7 ribu, ditambah 7 ribu jadi 9 ribuan, itu dari mana saja? 7 ribu ini siapa saja? 7 ribu ini memang terbagi, ada yang dari puskesmas, ada SDM puskesmas, tapi ada juga yang dari 430-an rumah sakit terujukan. Oke. Jadi merekalah yang ada yang jadi vaksinator, ada yang jadi tenaga health screening, kita pernah melakukan tenaga rekapitulasi data mikro SDM, dari masing-masing kabupaten kota, jadi sifatnya bottom-up, itu ada kurang lebih 18 ribu, terbagi jadi tiga fungsi, vaksinator, screening, dan juga administrasi. Jadi mereka saat ini terus dilatih ya? Yang terus dilatih yang vaksinator, yang sama. Dilatih oleh siapa? Dengan kemantian kesehatan, tapi dipasilitasi, jadi kalau di Jawa Timur, ya dengan Dinkes Provinsi Jawa Timur. Oke, baik. Nanti akan saya tanyakan kepada Pak Zubairi, apa tanggapan Pak Zubairi, dari hari kedua vaksinasi yang dimulai kemarin ini, sekaligus nanti juga akan bergabung Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan, sesaat lagi saudara tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.